Gue gak mau bilang gak oke, karena anak gue itu tipe pemikir, dia bisa kepikiran segala hal Jadi siapa? Bertran, dia bisa mikir segala hal, jadi gue gak mau kalau gue bilang gue gak oke Jadi ketika gue lagi gak oke, gue pasti selalu menghindar, kalau mereka lagi di atas gue pasti di bawah Mereka lagi disini, jadi ketemu cuma di, pada saat mereka mau tidur kan pisah kamar semua, jadi udah Ben, aku kan gimana caranya lu bisa sayang sama anak yang bukan anak lu sih? Sorry ya, sorry ya, ini pertanyaan Gak apa-apa, karena ya enaknya ngobrol begini kan lu gak pake edit ya, jadinya gue bisa Ketika gue mengangkat Bertran, itu gue bawa dalam doa Ya, dan gak mudah loh, karena pada saat itu istri gue baru melahirkan anak Dan gue tiba-tiba mengadopsi anak, tapi sah secara negara Kenapa gue bilang sah secara negara? Karena gue bukan mengangkat anak Tapi statusnya adalah hak asuh Dimana nanti di usia dia 17, ketika dia mau pilih stay dengan gue, ya gue harus sidang lagi Oh gitu? Iya Gue gak ngerti? Jadi yang kemarin gue pertahankan di pengadilan itu, yang gue dapet tuh hak asuh Setelah dia 17, gue sidang lagi Untuk? Untuk dapet anak angkat Jadi ini bukan anak angkat? Jadi anak angkat sama anak asuh beda Ini anak asuh? Ini belum bisa, belum bisa, secara negara Oke Gue dapetnya hak anak asuh Hak anak asuh ini boleh tinggal sama lu, boleh tidak? Lu harus tinggal sama gue Karena anak asuh? Hak asuh Oke Jadi Dia boleh gak sekarang tinggal sama orang tuanya? Boleh lah Boleh, jadi bebas maksudnya Oh enggak, karena kan anak gue yang mengasuh Lu yang mengasuh? Iya, nanti ketika dia sudah 17 baru Karena pada saat dia, gue perlu lelain hak asuh itu kan kedua orang tuanya datang Yang ikutan sidang kan orang tuanya Oke Yang memberikan hak asuhnya ke gue Gitu Sebenarnya Tapi kan tidak mungkin hal tersebut datang tanpa embel-embel Ya, banyak beberapa hal yang Ini pemikiran gue ya? Ya, it's okay You don't, gak mau jawab juga gak apa-apa gitu Enggak, gue akan jawab ya Maksudnya gini Ada beberapa hal yang gue gak bisa cerita Yang menurut gue gak penting untuk menjadi konsumsi publik Gitu Tapi kan ketika lu sudah menjadi sorotan Semua hal lu, hidup lu mau ditelanjangin Pasti, pasti Hidup lu mau ditelanjangin Pasti Di fitnah juga Di kata-katain juga Kalau gue bilang gue di fitnah Orang akan merasa Sok terzolimi Tapi Kenapa gue milih diem Dan memilih Ya menjawab versi gue Gue gak pernah bilang mas Lu harus suka sama gue Gue gak pernah Karena gue tau ada orang yang benci dengan gue Gue tipe orang yang memikir Gue tipe orang ini Tapi Apa yang bikin gue berat? Selain itu Kalau gue mikirin ini Waktu gue tersita banyak Gue mikirin ini Ada anak kantor gue yang harus Nunggu keputusan gue Banyak ribuan karyawan di belakang gue Sebenernya Lu bisa menjamin gak Veteran itu Bahagia bersama lu? Gue gak bisa ngomong Harus dia yang ngomong Kalau gue yang ngomong Itu gak fair Harus dia yang ngomong Lu bisa menjamin gak Kalau lu tidak menyakiti dia? Oh iya pasti Pasti Dalam hal apapun Dalam hal apapun Dalam hal apapun Dan dia tau Bagaimana caranya gue mendidik dia Bagaimana caranya gue kasih tau dia Ketika dia melakukan kesalahan Gue gak pernah yang namanya Mengumpulkan kesalahan dia Jadi ketika dia melakukan kesalahan Malamnya kita duduk berdua ngobrol Onyo gini Onyo gini Nanti gini Nanti gini Juga gak bisa frontal Karena akan menjadi Pemberontakan buat dia Jadi ketika dia minta sesuatu Gue gak bisa ngomong Enggak Gue harus Air rasa You harus gini deh Oke Jadi gue gak boleh ngomong enggak Ke dia Iya oke Gitu Ini kan Nah Ngomongin parenting Itu kan pro kontra pastinya Pasti Ada Yang lu setuju Ada yang enggak Gitu Dan gue juga gak minta Semua orang setuju Jadi kalau lu bilang Kalau misalnya Gue seneng banyak orang yang Cinta dengan anak ini Banyak support Dari Tapi Ya Kita juga punya banyak Cara untuk Kayak lu deh Lu Lu gak pernah nyuruh Aska Gue yakin untuk dia besarin badan No Ya gue mensupport Iya Lu support Gue nyontohin Iya Jadi intinya Tapi ketika dia mengangkat Satu benda yang salah Untuk pembentukan dia Lu kasih tau dong Lu kasih tau Iya kan Jadi Ini sama kayak gue Ketika dia melakukan kesalahan Ya gue kasih tau Tapi kan akan ada orang-orang Yang satu suka Yang satu tidak suka Yang satu misalnya memfitnah Yang satu menduga-duga Iya kan Iya Akan banyak orang-orang Menduga-duga Ini pasti gak bener Kenapa seorang Ruben Bisa mengangkat anak cowok Ini It's okay If you don't want this We can cut this ya Iya